Hai semuanya masih berguali swanzone dan di video ini langsung aja Mari kita akan bahas ya perangkat terbaru atau produk terbaru dari brand oase nih oase yaitu oase oapet by the way kalau misalnya kalian tahu ya jadi itu adalah ada yang bilang itu adalah sampenya dari Oppo ya dan jarang banget loh dia tuh mengeluarkan tablet seperti sekarang ini kayaknya ini baru pertama kali sih ya ini tuh harganya harga resminya tuh satu juta uduh satu juta bentar satu juta kalau nggak salah ya kalau satu juta 299.000 rupiah tapi kalau misalnya teman-teman nyari di marketplace ini harusnya harganya lebih murah bisa cari di Tokopedia Shopee ya dimanapun itulah tapi kalau nggak salah ofisialnya yang itu dia ada di Shopee sekarang kita buka dulu aja boxnya ini ini adalah tablet pertamanya nih ke nanti kita bakal coba ya seperti biasa di unboxing dan quick review ini kita akan bahas beberapa aspek ya yang pertama itu kita akan bahas cek sota cek slot SIM cardnya sorry maksudnya cek slot SIM cardnya kemudian kita bakal tes fingerprintnya kalau ada kemudian kita bakal tes pesan locknya juga kita cek antutunya Geekbench nya sensor boxnya kita cek kualitas Netflix nya juga kemudian kita bakal tes kameranya dan lihat menu-menu kameranya kita bakal tes pikirnya juga dan terakhir kita bakal tes gamingnya menggunakan mobile engine ataupun papci Oke sekarang sebelum kita bahas Mari kita lihat dulu box pembelian dari tablet ini ya wapet wapet ini untuk tampilan tabletnya ini bisa kita lihat ya seperti ini nah menarik sih ya warnanya warna putih seperti ini dan ini ada unique selling pointnya nih disini sudah menggunakan wifi 2.4 G kemudian ini full HD 1080p ini enggak tapi nggak tuh ini ini apa nih ini layar atau apa ini nggak jelasin kemudian ini 32 GB kalau misalnya melihat dari iconnya ini micro SD ya dan ini menurut gue ini menarik nih dia sudah menggunakan Android 10 yang go edition jadi harusnya lebih tampilnya lebih simple lebih ringan dan itu berpengaruh ke kecepatan harusnya ya kemudian ini bisnis katanya coba ini untuk bisnis ataupun untuk belajar untuk study body berarti ini itu untuk belajar online atau untuk kerja ini cocok katanya nanti kita lihat dulu ya ini adalah box pembeliannya seperti ini nih sekarang kita lihat bagian belakangnya Oke bagian belakangnya bagian belakangnya ada tulisan kreatif Smart easy life Oke PT wasu di cedeng cedeng Oke ini adalah sistem operasinya nih menggunakan Android 10 tadi ya modelnya elp1 nah untuk ukuran layarnya nih 8 inci sudah menggunakan IPS Hai dan resolusinya 800 kali 1280 pixel berarti belum full HD ini apa ya nanti kita cek deh prosesornya quad-core ini biasanya ini mediatek nih namanya 2 GB internal storage nya 32 GB kamera belakangnya 5 megapiksel kamera depannya 2 megapiksel GPS yes katanya baterainya 4000 mAh sekarang Mari kita lihat deh apa aja yang ada di box pembelian wapet wapet ya wapet ini Oke ini adalah boxnya dan ini adalah tabletnya kita lihat tabletnya Oh dingin banget tabletnya kerasa dingin ya Wah cakep ya minimalis gitu dingin nih nih apa nih ini jangan-jangan besi lagi dingin misalnya kemudian kita dapat stikernya nih apa nih stiket apa nih ya produk certification gitu lah ya kemudian ini ada buku panduan oke panduan dan kartu garansinya ya terus kita dapat ini kita dapat adapter charger terdapat adapter charger dengan outputnya ini output 5 volt 2 ampere 10 watt Oke dan kita dapat kabelnya kita lihatnya kabelnya kabelnya masih micro USB atau type-c dan ternyata masih micro USB Oke apa lagi ya kali aja kita nemu apa nih di sini di sini nih dan enggak nemu apa-apa dan enggak ada SIM ejector obat ini memang wi-fi only aja ya enggak ada SIM oke oke baik sekarang eh sebelum gua nyalain Mari kita lihat dulu deh Nah ini bisa lihat ya di sini ada tombol power dan ada tombol volume yang enak banget nih di klik 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 dan ini ada LED sepertinya LED indikator gitu ya kemudian di bagian atasnya ini ada port check audio nah project audio kemudian Oh di sini ada lubang untuk micro SD nih slot slot micro SD di sini ya dan ini port micro USB belakang ini ada microphone kemudian di bagian belakang ini nih di back cover belakang ini ada lubang speaker-nya Oke cukup asik juga nih tabletnya sekarang Mari kita ngelain dulu Hai Oke ini adalah tablet dari was ya oase opet yang udah gua setting gua install beberapa aplikasi di Aidan 4 DRM info Antutu Geekbench udah gua install dan sekarang Mari kita lihat dulu ya kita lihat dulu dari sisi desainnya jujur ini pertama kali gua pegang ini enak banget kenapa enak banget karena dia tuh punya desain belakangnya nih b covernya itu sedikit lumayan keset ya dan dia tuh punya desain seperti ini beda sendiri ya warna silver gitu cuma memang sidik jari cukup kelihatan sih di situ apalagi gua yang sering tangannya basah ada logo oase kemudian ada wapet made in China ya tapi overall kalau misalnya digunakan seperti ini nih jadi ininya enak nih tangan kita tuh nempel ke situ enak enggak licin gitu dan kalau misalnya kita melihat nih dari sisi desainnya kan nah speaker-nya kita di belakang sini dan sekarang Mari kita coba bagaimana kualitas speakernya gua bakal coba untuk play musik aja ya play musik di biasa kita play musik di ncs aja ngomong-nya selamat menikmati oke, jujur untuk speakernya suara speakernya ini menurut gue ini sangat bisa gue bilang gak kenceng ya, gak terasa teman-teman sendiri bisa mendengarlah gimana kualitas suaranya sekarang mari kita coba untuk biometriknya bisa dilihatnya disini gak ada fingerprintnya, dan sekarang mari kita tes apakah disini ada face unlocknya kita cek di lock screennya, dan ternyata dan ternyata di tablet ini tuh tidak ada fitur face unlock, jadi yang ada tuh cuma pattern, pin, password nah sekarang mari kita bahas layarnya, layarnya ini tuh 8 inci ya, resolusinya ini tuh HD, dan katanya ini sudah menggunakan panel IPS dan disini ada tulisan nih kalau misalnya teman-teman lihat ya, yang tadi udah gue omongin nih 1080p gue gak tau ini apa, tapi kalau misalnya di YouTube kita cek kualitas YouTube-nya dia bisa sampai tuh, bisa sampai ini malah tuh 4K kualitasnya, tapi kan karena layarnya ini masih HD tetap aja kan gambar yang kasih kan ya pasti HD jadi yang si Full HD ini gue gak tau nih maksudnya apa karena layarnya aja gak Full HD ya seperti ini untuk kualitasnya sebenarnya ini IPS, tapi gak tau kenapa gue ngerasa cukup beda ya IPS-nya dengan smartphone-smartphone yang biasa gue review tapi kalau misalnya kita gunakan untuk ya aktivitas kasual seperti biasanya gak akan kelihatan kok bedanya tuh kayak gimana gak akan terlihat banget gitu bedanya tuh ya udah cukup lah 720p untuk aktivitas biasanya apalagi digunakan untuk anak-anak belajar menurut gue ini udah ya cukup lah sekarang gue coba untuk kita coba untuk multitouch-nya nih kira-kira bisa berapa touch ya 4 5, oh bisa 5 ternyata cuma bisa 5 sekarang kita lihat juga untuk kualitas Netflix-nya nih buat temen-temen yang beli tablet hanya digunakan untuk nonton untuk streaming Netflix nah di tablet ini tuh di OAPed ini tuh temen-temen hanya bisa streaming Netflix di kualitas standar definition karena masih punya sertifikat Y1L3 nah masih ngomongin layar gue cukup menarik sih sebenarnya ya kita lihat dulu nih sensornya ya nih gue cukup menarik nih ngomongin layar kita lihat dulu sensornya ternyata nih sensor yang dimiliki tablet OAPed ini yang harganya 1 jutaan memang banyak banget yang dipangkas sensor light-nya aja nih light sensornya ada nggak ada proximity sensornya nggak ada gyroscope-nya nggak ada ini banyak banget yang dipangkas tapi nih nih kalau misalnya light sensor itu kan berguna untuk mendeteksi environment-nya lingkungan cahayanya seberapa cahaya yang banyak yang ketangkep gitu ya intinya jadi biar si ini biar si cahaya ini tuh bisa meredup sendiri secara otomatis karena ini butuh sensor harusnya seperti itu ya cuman nih pas gue cek ini kalau misalnya gue salah klik aja ya nih pas gue cek gue masuk ke display ternyata dia juga ada nih adaptive brightness tuh screen brightness adjust to environment katanya gitu nggak ngerti ini pake teknik apa nih gue nggak ngerti kemudian kalau misalnya teman-teman mau dark mode juga ini udah ada dark mode ini menarik udah ada dark mode juga tuh jadi ke mata lebih enaknya lebih adem oke terus lanjut apa sekarang udah kayak layar sekarang lanjut aja kita untuk melihat dari sisi ini nih performanya nih dari sisi performanya kita lihat ya gue mau bucain dulu speknya nih nah untuk prosesornya ini atau chipsetnya menggunakan Mediatek MT8321 leku 8nm ya ini Mediatek pake Mediatek kemudian untuk GPU-nya ini Mali 400MP baterainya ini 4000mAh sudah menggunakan Android 10 ya berbasiskan Android Go apalagi ya udah kali ya dan sekarang mari kita cek untuk Antutu-nya nih udah gue screenshot kebetulan karena ini Android Go jadi ada nih Gallery Go nah nah untuk skor Antutu-nya ini mendapatkan skor 40 ribuan poin ya sementara untuk Geekbench-nya single call-nya 65 poin dan multi call-nya 221 poin nah kalau secara impresi gue nih menggunakan tablet ini gimana untuk performanya menurut gue tablet ini tuh memang cukup butuh ini ya butuh waktu gitu kalau misalnya kita nge-click apa terus kita buka apa memang nggak ngegas banget nggak ngegas banget gitu maksudnya nggak tak 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 nggak gitu ya mungkin karena RAM-nya juga 2GB gitu ya dan chipset-nya juga entry level banget gitu jadi ya buka aplikasi terus multitasking itu lumayan emang agak cukup ya agak cukup inilah butuh waktu agak cukup lama ini memang cocoknya buat anak sekolah sih buat belajar online ya sekolah daring ini cocoknya buat kayak TK kemudian SD SMP ya SMA ke atas kayaknya menurut gue kurang cocok sebenarnya dan disini tuh ada tulisan bisnis mungkin disini tuh bisnis tuh maksudnya entah itu online shop entah itu buat kerja tapi kalau menurut gue ini kurang cocok sih tablet ini buat kerja ataupun online shop ini lebih cocoknya buat belajar aja dan menikmati konten entertainment konten hiburan oke langsung aja sekarang sebelum performa nih tadi mau ngomongin performa ya sekarang sebelum performa gue mau ngeliat dulu nih kameranya nih nah kameranya ini tuh bener-bener sangat amat simple cuma gini doang tuh udah picture video udah gitu kan dan ya udah gini doang untuk kualitas videonya ini tuh ada di kualitas HD dan yang menariknya ini tuh ada ini nih ada pengaturan ACE Electronic Image Stabilization menarik ya tuh dan bahkan nih pas gue cek nih di kamera depannya aja dia tuh ada ACE-nya tuh kan nah kita bisa aktifin ACE-nya di kamera depan nih coba kalau bisa buka settingnya bukan ACE-nya kamera depan oke nah berikut adalah hasil kamera dari tablet oase oapet ini ya karena ini tuh resolusinya juga masih terbilang ini lah ya terbilang kecil rambut gue dan sensornya juga masih entry level hasilnya ya seperti ini cuman kalau misalnya kita digunakan untuk memotret tugas sekolah gitu ini udah lumayan cukup udah cukup lah untuk memotret tugas sekolah kemudian dikirimkan ke gurunya ini udah sangat cukup masih bisa dibaca dengan baik ditanya masih terlihat cuman memang untuk digunakan sosial media ataupun ya dicetak atau apa apa ya dicetak sosial media itu kalau menurut gue masih kurang begitu bagus selamat menikmati ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Oase Oapet ya di dalam ruangan menggunakan softbox seperti ini kita lihat ya oke 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 ini katanya ada Ace-nya nih nanti kita coba Ace-nya nanti kayak gimana ya sementara ini kamera depannya menggunakan Oase Oapet ya nah beginilah kualitas menggunakan softbox lighting ya jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan tablet ini buat video call atau video conference menggunakan zoom atau Google Classroom Google Meet ya hasilnya itu seperti ini ya bahkan untuk microphone-nya juga seperti ini ya suaranya seperti ini taste halo taste taste ya kalau apa ya kalau misalnya cahayanya cukup ya sebenarnya untuk video call misalnya dipakai untuk belajar dari sekolah dari ini udah cukup lumayan lah udah udah lumayan cukup lah untuk video call sama guru gitu ya belajar udah oke lah ya ini kamera depannya nih katanya ini ada ace-nya nih gak tau nih bener apa enggak nih ada ace-nya kualitasnya di VGA ya ya beginilah hasil rekamannya dan hasil videonya suaranya juga kayak gini nih ya suaranya nih kayak gini ace oke sekarang mari kita coba kamera bakarnya oke ini kamera belakangnya nih kamera belakangnya katanya ini ada ace nih kita coba aja kita coba jalan kaki ya stabil atau enggak stabil atau enggak kalau ya nah cool kayak gini rekamannya ini 720px ya nah sekarang mari kita coba untuk bermain game mobile legend dan sekarang gue bakal coba ini ya bakal coba bermain game mobile legend aja untuk settingannya ini gue rata kananin semua nih dan ini untuk settingannya high dan ini jujur berasa banget agak ngelag ya agak cukup ngelag ngelag gitu starternya kerasa gitu lambat gitu ya jadi baiknya sih kalau misalnya temen-temen pengen ngerasain experience bermain game mobile engine di tablet ini enaknya sih mending disetting low aja ya karena kalau disettingnya high tuh ini aja lambat banget nih gue ke kanan ke kiri terus tuh layarnya aja kurang begitu responsif tuh delaynya kerasa banget tuh ini kayaknya kesusahan dia nih buat bermain mobile legend makanya gue gak akan tes PUBG juga ya karena mobile legend aja yang bisa dibilang game ya apalagi PUBG ya kewalahan kayaknya dia nih kecapean kayaknya nih entah entah ini susah banget ini entah susah ini main sama mainnya susah ini mainnya kita coba aja di low ya kita coba di low aja kita low-low-low aja low-low-low-low rata kiri aja udah smooth oke yang penting biar bisa nyaman aja lah oke bisa nyaman main nah kalau low kayak gini lumayan nih agak lumayan enak ya lumayan enak nih kalau misalnya kayak tadi buset capek banget ke ht 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 itu hati ya bahasa sundanya ya bisa disimpulin sih kalau misalnya digunakan untuk bermain game sebenernya kalian bisa main gamenya yang ya kasual aja ya yang ringan-ringan lah jangan main game kayak gini sih kurang nyaman ke mood gue dari apa yang gue rasain ya dari tadi sekitar beberapa jam gue pake tablet ini tuh mood gue punya kelebihan yang pertama itu layarnya layarnya ini udah cukup enak ya buat menikmati konten-konten entah itu konten foto video ini cukup enak kemudian desainnya mood gue ini cukup menarik ya desainnya ya terlihat minimalis gitu lah walaupun build quality-nya walaupun build quality-nya kerasa ini tuh tablet terjangkau 1 jutaan tapi ini tuh terlihat looks-nya tuh terlihat lumayan oke kalau buat gue ya terus selain itu baterainya baterainya 4000 mAh dengan baterai gede nih kalau misalnya kalian pake tablet ini untuk belajar online jadi ya bisa lama gitu bisa dalam durasi yang lama jadi lebih enak gitu dan kalau misalnya kalian gunakan untuk entertainment entah itu nonton dengerin musik nonton youtube streaming netflix ya ini juga bisa lebih lama durasinya karena baterainya ini cukup awet harusnya ya karena 4000 mAh mungkin apa ya sedikit masukan ya sedikit masukan dari gue buat oase sepertinya untuk kamera lebih ditingkatin lagi fitur-fitur kameranya juga lebih ditingkatin lagi ya chipsetnya juga kalau bisa lebih dinaikin lagi tapi overall ini untuk tablet yang harga 1 jutaan ya sudah cukup bisa diterima kalau buat gue oke paling bersedia kali ya video kali ini semoga bermanfaat kalau misalnya kalian mau beli tablet oase oapet ini langsung aja klik linknya di kolom deskripsi oke gue Rizwanzone semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa kalau gue di instagram atriuswanzone ataupun tiktok atriuswanzone oke gue pamit oke dan bye selamat menikmati